Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Gugat cerai, ini 6 fakta rumah tangga Raya Kiti yang baru 2 tahun, digutip dari liputanam.com Jakarta. Kabar mengejutkan datang dari bintang sinetron anak langit, Raya Kiti. Pasalnya, belum genap 2 tahun menikah, wanita kelahiran Badung ini memutuskan akan mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Muhammad Abidzia. Bukan sekedar rumor belakang, perceraian pesinetron Raya dan Abid sudah terdaftar di pengadilan agama. Dilansir dari tayang status selebriti di IGTV, Umas PA Soreyang, Badung, tempat tinggal Raya, membenarkan berita tersebut. Ya betul, perceraian atas nama Raya Nur Fitriya Rahmadiana binti Hakusdiana, dia menggugat cerai pada suaminya. Namanya Muhammad Abidzia bin Muhammad Asaf Ali. Kebetulan terdaftar di pengadilan agama Soreyang, terdaftar 17 Februari 2020 silam. Raya Kiti pun sudah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus kasus percayaannya dengan Abidzia. Namun, sejauh ini pihak Abid belum hadir untuk mediasi dengan pasinetron Raya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut liputanram.com ulas fakta rumah tangga Raya Kiti dan Abidzia. Yang pertama, sudah daftarkan perceraian. Menikah pada 2018 lalu, selebriti sekaligus pembalap ini mantap menggugat cerai sang suami Abidzia. Yang kedua, sudah pisah rumah. Dilansir dari tayangan status selebriti di IGTV pada Selasa 30 Maret 2020, diketahui pasangan muda ini sudah tak lagi satu rumah. Yang ketiga, dikabarkan masalah ekonomi. Perpisahan Raya dan Abid diduga masalah ekonomi. Dilansir dari status selebritis di laman YouTube IGTV. Beberapa waktu lalu, mereka sempat bertekar karena Raya menjual perhiasannya. Wanita kelahiran Bandung ini memilih untuk menjual perhiasannya karena harus menyambung hidupnya. Meski Abid mengomel, namun Raya bersikukuh untuk menjualnya dan ia mengabadikan momen itu lewat instastory. Yang keempat, berawal dari kekecewaan. Diketahui Abidzia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini yang kemudian diduga kuat sebagai ujung masalah ekonomi di pernikahan Raya dan Abid. Kedatidemikian, pengacara Raya, Chandra, Ramadan di Ese, enggan membeberkan masalah yang sebenarnya. Yang kelima, usia pernikahan belum genap 2 tahun. Sebelum menikah, pemeran Emon di Anak Langit ini hanya menjalin di pacaran singkat. Kala itu, Abid menyebut bahwa jika memang sudah siap, mengapa harus pacaran lama? Setelah masa perkenalan singkat, Raya dan Abid menikah pada 19 Agustus 2018 silam. Yang keenam, sudah dikaruniai buah hati. Menikah pada 2018 lalu, pasangan ini telah dikaruniai buah hati tampan bernama Abkori Altarik Zia. Buah hati lahir pada 40 Oktober 2019. Yang ketujuh, foto berdua sudah hilang di Instagram. Seolah membenarkan kabar tersebut, ibu satu anak ini sudah menghapus foto-foto masranya dengan sang suami. Dalam akun pribadinya, aktris cantik ini hanya meninggalkan foto bersama putra semata wayangnya.